Memang kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan teman-teman di PKS maupun juga PKB dan dalam rangka membentuk koalisi. Karena bagaimanapun kita juga sadar bahwa masing-masing kami tidak bisa jalan sendiri. Disambut baik juga dengan teman-teman yang lain sehingga nampaknya cocok ini. Kita lagi nyapin kapal besar ini. Sebagaimana disampaikan oleh Bang Andi. Jadi ada tiga hal kenapa koalisi ini harus kita bangun. Yang pertama memang 20 persen Presiden Resort mau tidak mau mengharuskan semua partai untuk berkoalisi. Dan ini pilihan terbaik kita terkait dengan agenda koalisi dengan Demokrat dan PKS. Kalau memang nama-nama yang diusung oleh Patai Nasdem itu tidak berdasarkan voting, mestinya ya nama Anies dicore juga gitu. Karena sudah terbukti memainkan politik identitas. Karena kan aneh gitu. Maunya nggak ada politik identitas, tapi yang diusung Bapak politik identitas. Partai Nasdem. Memangnya tidak ada calon lain. Kader-kader Nasdem. Kader-kader Nasdem bukannya banyak yang bertalenta. Ngapain pilih Anies? Over confidence gitu. Terlalu percaya diri bahwa rakyat akan menelan mentah-mentah apapun keputusan partai. Salah. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar memilih dan memilah. Memilih partai mana yang terbaik dan memilah partai mana yang harus dibuang ke tempat sampah. Nasdem jangan bikin kesal Demokrat dan PKS. Nanti Anies tak bisanya pres beneran. Anies diberikan kebebasan untuk pemilih siapa yang akan mendampinginya sebagai cawapres. Dia pernah membeberkan tiga kriteria cawapres yang akan dia pilih. Ada kemungkinan sosok cawapres ini tidak akan ketahuan dalam waktu dekat. Karena Anies tidak mau terburu-buru menentukan cawapres. Dia bilang masih ada banyak waktu untuk menentukannya. Ini semacam sinyal bahwa AHY kurang menarik bagi Anies. Padahal duet Anies AHY sudah menggaung di mana-mana. Tak mungkin Anies tidak tahu soal ini. AHY mungkin bakal geleng-geleng kepala dan sambil mata berkaca-kaca. Mengatakan tidak, tidak, tidak berulang kali. Mungkin mulai shock karena namanya tidak terlalu diperhitungkan. Yang kedua adalah waketum Nasdem Ahmad Ali yang mengusulkan agar Anies memilih cawapres bukan dari kader parpol. Ali mengatakan hal itu juga untuk mencegah terjadinya kontrak politik yang bersifat transaksional. Ali menilai dalam koalisi sebaliknya tidak ada kontrak politik apapun. Ini sama saja dengan menyeret Nasdem ke arus sungai yang deras dan pelan-pelan tenggelam. Nasdem memangnya bisa usung calon presiden sendiri. Suara saja tidak sampai 20 persen harus koalisi dengan partai lain. Kalau Anies memilih pasangan dari non-parpol, apakah PKS dan Demokrat akan bersedia? Demokrat ngotot Ahaye maju? Sedangkan PKS juga mengusung Ahmad Syeku. Kalau dua-duanya ngotot, tentu saja cawapres non-parpol akan membuat mereka kesal dan melupakan koalisi. Masa bodoh dengan koalisi tak dapat jatah buat apa. PKS dan Demokrat pasti berpikir Nasdem ini pintar banget hitung-hitungan politik. Efek Anies akan sangat menggaungkan Nasdem. Para pemilih pasti akan memilih Nasdem dengan cawapres non-parpol. Dengan cawapres non-parpol, Nasdem dan PKS dapat apa? Pemilih tidak akan memilih mereka. Ibarat dua partai ini dapat ampas atau remah roti doang. Sedangkan Nasdem makan enak sampai kenyang dan perut buncit bulat sempurna. PKS dan Demokrat disuruh jadi mesin pendorong elektabilitas Nasdem tapi tak dapat jatah apa-apa. Ini sama saja kerja bakti. Dalam politik jarang ada yang namanya kerja bakti gratis seperti relawan. Relawan aja kadang minta jabatan kok. Kalau mau makan sendiri meni PKS dan Demokrat mundur saja, lebih baik tidak usah ikut pilpres. Sekalian biar Nasdem juga tidak bisa mencawreskan Anies dan Anies maupun dan Anies pun tak bisa ikut pilpres. Mungkin inilah skenario yang paling diharapkan banyak orang saat ini. Kalau dulu kelompok sebelah memiliki mentalitas asal bukan Ahok atau Jokowi, maka kali ini kita yang gantian bilang asal bukan Anies. Anies mau perlu asalian tata-kata ke satu negara. Ibarat rumah makan tidak enak tapi mau buka cabang di mana-mana dan orang-orang dipaksa suruh beli. Nasdem masih belum belajar dari Zulfan Lindan yang bikin banyak kontroversi dan membuat Nasdem dihujat habis-habisan. Jokowi disentil malah bilang Anies anti-tesis Jokowi. Zulan cawapres non-parpol adalah manuver naikkan. Jangan bikin PKS dan Demokrat ngamuk kalau mereka ngamuk bahaya buat Asdem. Asdem bakal ditinggal sendirian. SBE sudah turun gunung, sekarang udah kembali baik. Masa turun gunung lagi karena anaknya terancam tak bisa jadi cawapres. Kasih hadikit dong orang tua susah payah naik turun gunung. Bagaimana menurut Anda? Imbas kebijakan Anies Basmedan, Heru Budi Hartono, didemo pekerja pelabuhan KCN di Balai Kota. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mendapatkan tuntutan dari masa imbas kebijakan yang dibelakukan Anies Basmedan. Tuntutan tersebut datang dari masa pekerja korban penutupan pelabuhan KCN Marunda, Jakarta Utara. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur DKI, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu 19 Oktober 2022. Masa meminta Heru Budi Hartono untuk kembali membuka pelabuhan KCN Marunda yang sebelumnya ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup saat Gubernur Anies Basmedan menjabat. Penutupan itu, ribuan orang menjadi pengaguran. Dalam orasinya, Masa mengaku menderita dengan penutupan pelabuhan tersebut. Mereka berharap Pemprov DKI di bawah pemimpinan Heru bisa segera mengambil solusi atas persoalan yang berlimbas pada para pekerja pelabuhan. Ada pun dalam kesempatan tersebut, pihak Pemprov DKI menerima sejumlah perwakilan pendemo untuk mediasi. Kepala Kesebangpol DKI Taufan Bakri disebut berjanji menampung keluhan para pekerja pelabuhan dan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Ahmad Haryadi menunturkan, pihaknya mempertimbangkan pengembalian izin PT Kajacitra Nusantara yang dicabut Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, izin operasional PT KCN dicabut Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup pada Juni 2022 silam lantaran belum menjalani sanksi administratif terkait pencemaran lingkungan. Ahmad mengatakan pertimbangan soal pengembalian izin KCN harus melewati proses evaluasi. Namun, kata Ahmad, saat ini PT KCN dinilai sudah melakukan ikhtiar baik terkait pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungannya sudah dilakukan PT KCN misalnya penanaman ribuan bibit mangrove di pesisir pelabuhan Marunda. Hal ini, kata Ahmad, dapat segera bermanfaat masyarakat yang tinggal di pesisir. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencabut izin PT KCN setelah terbukti melakukan pencembalian lingkungan. Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif kepada PT KCN. Ada pun 32 item pengelolaan lingkungan hidup yang harus diperbaiki PT KCN. Sayangnya, berdasarkan hasil pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, PT KCN belum melaksanakan perintah sanksi administratif, sehingga dilakukan pemberatan penetapan sanksi dengan penerbitan SK tersebut. Sementara SKN dimaksud yakni surat keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara No. 21 Tahun 2022 tentang pemberatan penerapan sanksi administratif pencabutan keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara No. 56 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang izin lingkungan kegiatan bongkar muat oleh PT KCN yang ditandatangani pada 17 Juni 2022 lalu.